mungkin dari teman-teman disini bertanya-tanya, mas kalau misalkan saya punya banyak followers di tiktok nih emang bisa menghasilkan uang gitu kan tapi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berbeda teman-teman yang mana kalau kita ngomongin cara ngasihkan uang udah banyak di video kan, di video kita di channel-channel kita, di video-video sebelumnya cuman di video ini saya akan menjawab kenapa sudah banyak followers, tapi kita masih kesulitan untuk menghasilkan cuan atau uang dari tiktok jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Updated.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu, nah di video kali ini teman-teman kita akan bahas 3 alasan kenapa banyak followers di tiktok, tapi kesulitan menghasilkan uang jadi, kalau misalkan teman-teman disini bertanya-tanya gitu kan mas saya udah punya 100 ribu followers nih 1 juta atau 500 ribu 50 ribu, tapi kok gak ada uangnya itu kenapa ya mas ya padahal saya udah tiru cara-cara yang mas udah apa, ajarkan di video ini mungkin dari kayak endorse, jual produk, atau jasa apa, bikin dari gift, dan lain-lain tapi kok masih sulit mas menghasilkan uangnya pertanyaannya adalah kenapa mas ya akhirnya menjawab pertanyaan teman-teman saya akan langsung masuk ke layar laptop saya jadi teman-teman konten ini berdasarkan pengalaman kita ya, jadi setiap video-video di channel kita kita selalu membahas apa yang kita tahu dan apa yang sudah kita praktikan teman-teman dan tentunya apa yang sudah kita buktikan ya, jadi yang pertama teman-teman konten-konten di channel ini itu ya, semua ya entah itu kayak digital marketing atau pembuatan konten itu dari pengalaman selama kita belajar digital marketing ya, kalau konsolusi dari 2014 ya jadi kalau kita teman-teman kita ada pengalaman khususnya untuk dunia perkontenannya atau digital marketing digital loki sama digital automation untuk akun yang kita bangun itu ada dua ya, yang satu adalah akun pertama saya sendiri entah itu kayak di TikTok, Instagram Youtube gak ada ya karena kita YouTube dari satu LinkedIn sama thread ya yang kedua dari pengalamannya akunnya upgraded yang mana upgraded itu aktif di berbagai kanal TikTok, Instagram, Youtube website kita juga aktif terus apa lagi ya LinkedIn ya, LinkedIn sama Facebook sih ya, jalan aja ya terus yang kedua kita juga pengalaman dari content creator ya, jadi kita udah jadi content creator sejak 2020 pada awal pandemi dan kita udah ikut berbagai macam komunitas pelatihan, kelas tentang pembuatan konten ataupun digital marketing sendiri nah, dari sini teman-teman kita bisa ambil kesimpulan dan kita bisa bicara ada tiga alasan yang paling krusial yang buat kamu kesulitan untuk menghasilkan cuan ya yang pertama adalah needs kamu gak spesifik atau gak profitable ya maksudnya apa mas nanti saya akan bila satu persatu agar teman-teman di sini lebih bayang yang kedua adalah penawaran dan copywriting teman-teman itu gak menarik ya karena penawaran dan copywriting yang gak menarik ya teman-teman kesulitan untuk membuat korang menarik ya yang ketiga adalah followers kamu gak kenal nih atau punya hubungan spesial dengan kamu ya jadi kalau misalkan kita ngomongin teman-teman tentang sosial media marketing teman-teman harus berinteraksi atau harus membangun hubungan yang spesial nih dengan followersnya saat teman-teman udah membangun hubungan spesial teman-teman bisa berpotensi untuk lebih mudah mempersuasi mereka ya itu kan ada di bukunya influence ya kita ada bahas di channel ini yang mana prinsip liking teman-teman atau kesukaan itu dapat memudahkan kita untuk mempersuasi ya nah kita akan bahas yang pertama niss kamu gak profitable niss itu apa? niss itu target masa ya niss itu beda sama topik oke nah niss yang pertama teman-teman saya kan bandingkan nih dua ya yang pertama kalau kita bandingkan topik pemana dan topik perawatan wajah dari segi view-nya aja B itu jauh ya 4B itu miliar ya yang ini itu view-nya sekitar 114 juta yang ini view-nya itu sekitar 1,4 miliar ya dan perbedaannya kan jauh banget oke maka dari itu saat teman-teman ingin fokus nih oke mas saya ingin jadi content creator mas oke mas saya ingin mulai buat konten teman-teman harus spesifik dulu topik yang teman-teman bahas itu apa yang pertama dan teman-teman harus tau dulu topik yang teman-teman bahas itu banyak gak sih marketnya marketnya seluas apa marketnya se-profitable apa mungkin di video kali yang lain kita akan bahas lebih detail ya gimana caranya riset market dan kita tau nih market itu profitable atau enggak ya karena jangan sampai kalau misalkan teman-teman udah konsisten nih teman-teman fokus misalkan memanah dan memanah di Indonesia mungkin marketnya gak terlalu banyak oke kalaupun banyak teman-teman juga kesulitan dalam monetisasi karena mungkin alat panahnya mahal panahnya juga mahal dan gak banyak orang yang mau beli maka dari itu itu yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman masuk ke satu topik tertentu apakah niche teman-teman profitable atau enggak karena kalau sebagus apapun konten teman-teman sebagus apapun copywriting teman-teman kalau niche-nya gak profitable juga sulit pasti teman-teman ya dua penawaran dan copywriting teman-teman gak menarik jadi coba teman-teman bandingkan dua ini dua judul ini yang pertama jual souvenir premium cocok untuk kamu memilih bisnis yang ini membuat pelanggannya makin setian dibandingkan yang kedua buat kesan bisnismu makin profesional dan pelangganmu makin loyal dengan souvenir X ya jadi ini yang teman-teman perlu perhatikan perhatikan copywriting yang kamu buat perhatikan penawaran yang kamu buat dan ini skill lain yang teman-teman juga bisa pelajari di playlist ini di channel ini atau di kelas copywriting saya ya jadi kalau kita ngomongin komunikasi teman-teman atau jualan itu kan intinya adalah gimana caranya kamu mempersuasi orang lain gimana caranya kamu mengomunikasikan produk atau jasa kamu ke orang lain masalahnya kalau kita ngomongin di digital itu komunikasinya lewat tulisan mostly ya mayoritas lewat tulisan artinya apa artinya cara kita berkomunikasi dengan secara lisan yang kayak gini dan secara tertulis itu beda kalau secara lisan yang seperti ini orang perhatikan apa yang pertama intonasi sama artikulasi saya jadi kalau misalkan intonasi saya kayak datar seperti ini dan artikulasi saya itu kayak terbatas-batas gitu kan itu kan kurang menarik buat teman-teman sementara yang kedua apa mimik wajah sama bahasa tubuh jadi kalau saya ngomongin kayak senyum friendly ya bukannya ada ya penuh ekspresi bahasa tubuhnya tangannya gerak-gerak dibandingkan hanya seperti ini mungkin teman-teman juga kurang menarik maka dari itu teman-teman pentingnya berkomunikasi secara lisan itu yang harus teman-teman pelajari adalah public speak kalau kita ngomongin komunikasi secara tertulis yang harus orang perhatikan atau yang harus mempelajari adalah copywriting ya kenapa? karena produk atau jasa atau informasi yang menarik tidak akan membuat calon pemberita tertarik jika kamu tidak jika kamu tidak mengomongifikasikannya dengan baik nah ini code sayanya saya kasih copywriting dulu ini code yang saya temukan teman-teman jadi ya ini satu code yang mungkin terkenal simple tapi saya rasa teman-teman juga dapat gambaran nampak copywriting yang ketiga followers kamu tidak kenal dengan kamu nah ini adalah salah satu alasan krusial kenapa kita sangat melarang FLKS ya jadi mungkin teman-teman disini kayaknya saya ada baca beberapa komen teman-teman disini tidak tahu apa arti FLKS atau teman-teman tidak tahu dan masih miskomunikasi lah konsep FLKS itu seperti apa ya jadi FLKS itu kayak gimana teman-teman dengan sengaja membuat sebuah komunitas untuk saling berinteraksi saling follow saling like saling komen saling share dengan harapan membuat konten yang berpotensi viral itu FLKS kalau teman-teman berinteraksi dengan konten orang lain dengan tujuan teman-teman suka dengan kontennya itu boleh tapi kalau teman-teman dengan sengaja melakukan itu dengan harapan teman-teman mendapatkan feedback balik itu yang gak boleh itu FLKS ya kenapa FLKS itu sangat dilarang karena saat kamu melakukan FLKS yang follow kamu itu bukan target poster kamu tapi yang follow kamu adalah orang-orang yang sama dengan harapan mendapatkan feedback atau FLKS maka dari itu ini yang kita larang jadi kalau teman-teman mungkin sampai sekarang belum bisa menghasilkan dari TikTok mungkin karena kamu belum menawarkan FLKS sehingga audiens kamu terbangun bukan dari target pesanmu tapi dari orang-orang yang melakukan FLKS ya dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini semoga bermanfaat teman-teman dan semoga kebayang kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini silahkan subscribe teman-teman dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru nih seputar digital marketing digital elogi dan digital automation untuk meningkatkan offset fisis itu aja teman-teman dari saya sampai jumpa di video-video ya selamat menikmati